Halo para pencerita metik mania khususnya buat para mekanik ya Saya ini kedatangan krengkes dan ini sering berulang kali Krengkes ini mengalami jebol pada rumah laker gerbuk ya Jadi biasanya jebol seperti ini itu dikarenakan waktu melepas bearing Atau melepas laker itu dipaksa Ada kok yang jual trackernya seperti ini tanpa harus dipaksa dan akhirnya bisa jebol Biasanya yang jebol itu macam-macam ada yang sini Ada yang sini kalau yang lurus pada as roda Biasanya mengalami benturan keras atau kecelakaan Tapi yang disini kan tidak lurus pada as roda As roda itu ada disini Sedangkan ini adalah transfer dari kopling ganda Nah ini gigi untuk transfernya dari gigi sini ke as roda itu melalui gigi penghantar Nah penghantar itu ada bearingnya ya Nah disini ketika terjadi oblak Melalui untuk melakukan pergantian bearing itu Banyak cara kalau saya itu tidak punya tracker Biasanya saya las bearing seperti ini Nempel nanti di las pakai besi Ditarik lepas Kalau ini tidak Mungkin cara lama bisa dimasukin kertas dibukul-bukul atau banyak metode seperti ini Tapi ini malah bikin kantong jadi nguras uang Nguras isi dompet Ini pecah Ini dibawa krekesnya masih mending ini mau melepasin Tapi ada juga yang tidak mau melepas Nah jadinya Dibawa satu unit motor ke tempat saya Banyak sekali tuh yang terjadi seperti ini tuh Para mekanik Bengkel-bengkel Belilah alat Biar konsumenmu tidak menjadi kecewa Ini datang di tempat saya Dan rencana mau saya betulkan Mau saya tutup Saya las Setelah saya las Nanti dirapikan pakai mesin milling Dan kalau Di bawah satu unit motor Saya tidak bisa merapikan Tapi intinya ketutup Jadi oli tidak boleh Masuk ke ruang CVT Ruang CVT itu kering Makanya disini ada seal Disini ada seal kruasi itu kering Mintanya Tidak boleh Ada oli masuk Karena kalau ada oli masuk Jadi licin semua Motor tidak bisa lali Tidak bisa jalan enak Jalannya itu jadi lemot Karena Licinnya Ini oli tadi Oke kita lanjut Sesi pengelasan Karena ini sudah saya Cuci bersih Tadinya itu Wah kotor sekali Ini sudah saya cuci Karena dalam lastik Atau last Tek argon itu Media harus bersih Karena kalau tidak bersih Itu susah di last Ini adalah gerbuk bawaannya Nanti kita Gerbuk kita pasang-pasang Sebenarnya untuk Menyenter Agar tidak Agar jarak antara laker Atau bearing Kanan kiri itu bisa sama Jadi kita tidak perlu Membuatnya Atau membubutnya Jadi kita Kasih bearing Di dalamnya Nanti Kita tutup dengan last Terus kita Freeze bagian dalamnya Tapi bagian pinggir Atau bagian berhenti Bearing itu sudah Tidak usah di Freeze karena sudah Ada penahannya Yaitu bearingnya Tersebut Kita lanjut proses Pengelasan Kita pasang-pasang Bearingnya Sebelum mengelas Jangan lupa Tutup bearingnya Cari bearing Cari bearing Yang ada tutupnya Besi ya Supaya nanti Waktu di last Aluminium Itu Baring tidak masuk Seperti ini Baring tidak masuk Kedalam Sela-sela laker Jadi nanti Untuk meratikan Atau meratakannya Itu lebih mudah Tidak perlu Kalau masuk disini Itu susah nanti Yang pertama Untuk melepasnya Susah Yang kedua Nanti untuk Merapikan Atau meratakan Itu terjadi Jendul-jendul Material aluminium Tadi ada tutupnya Kalau bisa Usahakan tutup besi Jangan yang pakai karet Nanti karena ini Bearing tersebut Akan menjadi mal Dan nantinya Akan rusak Proses pemasangan Dibarik seperti ini Tidak ada tutupnya Itu bagian sana Karena nanti Akan tertutup Sama las aluminium Pastikan posisi Dalam Mentok ya Mentok Nah seperti ini Sudah mentok Ini nanti Ditutup Full Tutup Full Kita pasang jaraknya Ya gerboknya Kita pasang Supaya jarak Tidak berubah Jaraknya Supaya jarak Antara bearing Ketemu bearing Nanti itu Tetap Bisa kepasang Disampai itu Juga untuk Menjaga terjadinya Pemuayan Pada material aluminium Terima kasih Kita lanjut proses Pengelasannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya ini adalah hasil pengelasannya Kita tunggu Posisi mesin Jadi Dingin ya Baru kita Rapikan Di rapikan Pake Mesin Meling ya Biar nanti Posisi pasang Gigi Kopling ganda Itu tidak Nyangkut Nyangkut Atau senti Frugal Kopling Otomatis Kopling Kita tunggu Sampai Tidak begitu Panas Setelah 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 dingin Gerpuk dibongkar Terus Ini saatnya Melepas Bearing Bearing Yang tadi Kebakar Ini adalah Bearing yang tadi Kebakar Yang sudah jelas Kita lepas Cara melepasnya Saya tidak menggunakan Tracker Yaitu pake Metode Last Karena Bearingnya Nanti Juga Nggak Dipake Gigi Bearing Baru Laker Sudah Terlepas Ini Laker Bekasnya Tadi Terus Kita Setel Terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati